Teknik modifikasi... Saya akan melisiknya eksklusif. Langkah apapun yang ekstraordinasi akan saya melakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara, bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle, sudah kepikiran kemana-mana saya. Saudara saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yang juga peneliti berbagai macam survei. Bung Burhan, jadi betul reshuffle sudah dekat. Sebelum menyingsing Fajar 2021, bisa jadi akan jadi reshuffle, perombakan kabinet. Ya, sangat mungkin. Karena minimal sekarang ada dua posisi menteri yang dipegang oleh PLT. Karena dua menteri yang bersangkutan terkena kasus KPK. Jadi mau tidak mau memang harus diganti. Tetapi bukan sekedar mengganti dua menteri yang tersangkut kasus tadi. Tetapi jangan lupa, Pak Jokowi punya waktu yang terbatas sampai 2024, plus memastikan hasil reshuffle nanti, itu juga memasukkan atau mengganti menteri-menteri yang questionable. Questionable? Ya. Yang dipertanyakan maksudnya? Yang punya kaitan dugaan kasus hukum. Karena jangan sampai... Ini bicara soal dugaan korupsi ya? Persis. Jadi jangan sampai ketika reshuffle dilakukan, kemudian ada menteri-menteri lain yang sedang di... Selidiki? ...amati atau diselidiki oleh KPK. Kemudian ada kasus serupa, seperti yang sekarang menimpa Edi Prabowo atau Juliari Batu Barat. Hanya berselang setekan, itu luar biasa. Dan jangan lupa, bagaimanapun dalam waktu yang sangat pendek, ada dua menteri tersangkut kasus KPK, itu betul-betul mencoreng muka Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya ada menteri lagi yang lain, yang misalnya tidak terkena reshuffle, tetapi kemudian kasusnya meningkat menjadi penyidikan, kemudian sampai kena OTT KPK, itu jelas mempermalukan Pak Jokowi. Ini karena bicara sudah terjadi sebelumnya, atau karena memang ada indikasi bahwa memang bisa jadi ada penyelidikan kasus korupsi terhadap sejumlah menteri misalnya? Yang tahu tentu KPK, tetapi indikasi itu kuat sekali ya. Indikasinya kuat? Jadi bukan hanya dua menteri yang sekarang sudah terbukti ya, terkena kasus KPK, tetapi ada menteri lain yang mungkin saja baunya terlalu amis, sehingga kalau tidak diganti dalam konteks reshuffle yang akan datang, justru akan meninggalkan bom waktu buat Pak Jokowi. Jadi ini reshuffle bukan sekedar tambah sulam, karena dua menterinya tersangkut kasus KPK, tapi reshuffle secara keseluruhan. Mengapa demikian? Satu, Pak Jokowi punya waktu yang sangat terbatas. Paling banter beliau berharap menterinya bekerja, terutama yang dari partai politik, itu sampai akhir 2023. Dugaan saya pertengahan 2023 pun, menterinya, terutama yang dari partai politik, fokusnya sudah terbelah. Jadi sebagian sudah memikirkan 2024 untuk membantu partainya. Jadi kalau misalnya reshuffle yang akan datang, gagal untuk memberi semacam kepastian kepada publik, bahwa Pak Jokowi bersetak kabinet itu on the track, itu bahaya. Dan jangan lupa, kalau terlalu sering melakukan reshuffle, itu juga kembali ke alamat pengirim. Jangan-jangan yang salah bukan menterinya, tetapi yang memilihnya. Jadi Pak Jokowi harus hati-hati, karena sekali salah memilih dalam konteks reshuffle yang akan datang, maka yang pertama kali dirugikan adalah Pak Jokowi itu sendiri. Anda katakan tadi bahwa reshuffle ini bisa jadi bukan reshuffle biasa, Presiden akan berganti dengan yang baru. Apakah ini juga kemudian ajang untuk mendapatkan kursi di 2024? Di situ, Pak Jokowi menjadi sangat menentukannya. Tentu menteri-menteri yang baru harus bisa diandalkan dua hal sekaligus. Bekerja membantu Pak Jokowi, karena kalau misalnya waktu yang terbatas sampai 2023, mereka harus bekerja secara baik, saat yang sama juga memberi semacam ancang-ancang buat 2024. Ini penting nih. Karena Pak Jokowi kan tentu wajar kalau ingin menjadi seorang kingmaker. Saya membaca dari apa yang kemudian Anda sampaikan, artinya Pak Jokowi ketika menempatkan menteri nanti, pasti akan berpikir 2024 punya potensi bagi orang-orang khusus ini. Ya. Bagaimanapun dua kursi kementerian yang kosong, itu kan, tanda kutip, punyanya partai. Meskipun ini hak prioritif presiden, tetapi dua menteri yang tersangkut palu godam KPK, itu dua-duanya berasal dari rekomendasi partai. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang diusulkan oleh ketua umum kedua partai untuk mengganti dua menterinya yang tersangkut kasus korupsi ini. Saya akan masuk ke situ. Karena ada dua nama kemudian yang sangat santar disebut, ada Ibu Tri Risma hari ini sekarang masih wali kota Surabaya dan calon wakil presiden 2019 Sandiaga Uno. Dua nama ini kemudian muncul untuk menggantikan dua kursi itu. Meskipun kita tidak tahu apakah ada proses yang lain, sehingga ada menteri yang lain yang kemudian ditempatkan. Tapi yang saya sampaikan adalah, tidak biasa-biasanya Bu Risma yang biasa ditawari jabatan tertentu misalnya langsung mengatakan tidak. Tapi kali ini berbeda. Membuka kesempatan, membuka peluang. Ya, Risma bagaimanapun masa jabatannya tinggal di penghujung waktu sebagai wali kota Surabaya. Februari 2021. Posisinya sekarang sebagai salah satu ketua bidang DPD Perjuangan. Jadi wajar kalau misalnya seorang Risma pengen naik kelas, terutama tantangan politiknya. Dan saat yang sama kita tahu Ibu Risma juga dekat dengan Ibu Mega. Cuma kalau kita lihat siapa yang diganti dan siapa vaksi Ari di DPD Perjuangan kan agak beda ya. Ari Batubara kita tahu lebih dekat ke Ibu Puan. Yang kedua, bagaimanapun Ari Batubara itu bukan saja merepresentasikan PD Perjuangan, tapi juga merepresentasikan wilayah, kita sebut saja Sumatera Utara, lebih khusus lagi Batak. Nah, kalau misalnya konsideranya itu, mungkin Eriko juga menjadi salah satu calon kuat juga sebagai Menteri Sosial. Dan itu dipertimbangkan? Jadi dari mana kemudian vaksi, dari mana asal? Masalahnya, yang punya potensi 2024 kan bukan Eriko Sutarduka, tetapi Risma minimal sebagai orang nomor dua. Menurut saya yang paling ideal buat seorang Jokowi adalah, beliau meminta nama-nama dari PD Perjuangan, terutama Ibu Mega, bukan satu nama. Jadi untuk menjaga hak prerogatif Presiden sebagai majikan utama dalam membentuk skuad kabinet. Termasuk juga Sandiaga Uno? Persis. Nah, untuk konteks Sandiaga Uno ini kan sebenarnya menarik ya. Pertama, bagaimanapun ketika Pak Edi Prabowo terpilih sebagai Menteri KKP, masih ada bayang-bayang Ibu Susi. Nah, Mas Sandi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, itu juga dikenal sebagai sohibnya Ibu Susi. Tapi Sandi sendiri sebenarnya portfolio-nya bukan di KKP. Jadi sangat mungkin misalnya resafl-nya itu, KKP diambil dari Menteri yang, tanda kutip, tidak punya afiliasi partai politik manapun, tetapi Mas Sandi dimasukkan ke portfolio kementerian yang mungkin lebih tepat buat seorang Sandiaga Uno. Peneliti yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhan Udin Muhtadi. Terima kasih, Mas Burhan. Selamat malam. Saya membaca dari apa yang disampaikan, bahwa situasi seperti ini dengan tekanan-tekanan dari sisi identitas akan berlangsung sampai 2024. Ya, selama politik identitas itu masih memang efektif dan menguntungkan kelompok-kelompok tertentu, itu akan dipakai terus. Teknik modifikasi... Saya akan melisiknya eksklusif.